Jelaskan, dan tadi hasil mediasinya seperti apa, dan demo ini apa inginnya seperti apa, dan hasil mediasi seperti apa tadi? Kami menginginkan dari pihak BPN untuk berlaku tegas, tapi kenapa sulit gitu? Yang seharusnya BPN ini membantu masyarakat ini membayar pajak. Kenapa masalah mendaksa ini sampai titik ini? Susah payah untuk mendapatkan hak itu. Oke, yang kita belum diundang-undang, belum diundang hukum. Oke. Itu adalah supratura yang saya katakan ini. Mohon kami diperhatikan, jangan kami hanya dibutuhkan, di saat Bapak-Bapak membutuhkan suara kami, kami yang paling banyak pak. Ratusan warga medaksa, Kelurahan Taman Syari, Kecamatan Pulau Merak melakukan aksi demo di depan kantor ATR BPN, Kota Cilgon. Jalan Nuri Blok E No.21, Brumnas, Cibeber, Kota Cilgon, Selasa, 19 Desember 2023. Yang mana ratusan warga medaksa ini menuntut hak atas kepemilikan tanah yang sudah mereka tempati kurang lebih hampir 50 tahun. Beberapa perwakilan masyarakat medaksa diterima oleh kepala BPN serta jajarannya. Namun dalam pertemuan tersebut, belum ada titik terang terkait masalah tanah tersebut. Berikut wancara, kontributor liputan Lugas TV. Masyarakat yang sedang menuntut haknya di kantor BPN, saya rasa saya kira BPN ini tidak tegas. Yang saya nilai, wali kota ini, Pemda ini masih belum bisa menunjukkan bukti-buktinya. Bahwasannya ini kepemilikan bukan punya Pemda, Pemprot. Masih punya Pelindo. Nah, kenapa? Ini kelalaian Pemkot yang tidak diurus kepemilikannya ataupun kepengurusan untuk menjadikan HPL-nya. Karena sudah sekian lama. Nah, kami di sini sebagai masyarakat, kota Cilgon, yang ada di kampung medaksa seberang, yang sudah mengguni 50 tahun, kami ingin sekali mengambil hak kami. Artinya kami ingin mengurus untuk membuat sertifikat, karena kami sudah 50 tahun di sini dipersulit dengan Pemkot ataupun baik dengan BPN. Oke, oke banget. Masih seperti ini, sudah sekian lama demo. Ini demo yang beberapa kali dan bola bergulir ke DPRD sekarang mengarah ke BPN. Bisa dijelaskan, dan tadi hasil mediasinya seperti apa. Dan demo ini apa? Inginnya seperti apa dan hasil mediasi seperti apa tadi? Kami menginginkan dari pihak BPN untuk berlaku tegas dan terbuka dengan sebenar-benarnya bahwasannya, bahwasannya lahan yang kami tempatin ini sudah belum dipindah alihkan ke Pemkot. Masih Pelindo 2. Nah, ini sudah berapa lama nggak diurus? Dan itu pun seharusnya kami ingin mengurus, membuat sertifikat, kami sudah pernah bayar pajak PBB, kalau sekarang PBB, kalau dulu pancen ya. Tapi kenapa sulit gitu? Yang seharusnya BPN ini membantu masyarakat ingin membayar pajak. Artinya ingin membuat sertifikat tanah lahan kami yang sudah 50 tahun, itu saja. Oke, terus ini masyarakat begitu banyak, berapa kendaraan? Kalau bisa dijelaskan tadi? Wah, masanya banyak. Jumlahnya berapa? Kalau untuk unit saja, kita puluhan Pak. Untuk kendaraan unit Pak, kalau orang ini mungkin ratusan Pak, mungkin hampir seribuan ini Pak. Kalau dihitung. Langkah berikutnya apa? Selain dari sini? Kami akan tetap meminta kepada pihak BPN, Argeria Baik, ataupun Argeria Pusat, untuk bisa membantu masyarakat yang memang sudah 50 tahun, haknya tidak diberikan oleh Pemkot ataupun BPN di sini. Oke. Terima kasih, Bang Adi. Saya geser ke Pak Ali. Pak Ali sebagai tokoh masyarakat indahaksa. Pandangan Pak Ali seperti apa dari hasil tadi, Mediasi? Ya, pandangan saya, saya katakan tadi, di asesuat dengan prosedur lah. Kalau sesuat dengan prosedur, saya katakan, perintah presiden nomor 20, saya katakan tadi itu, perintah presiden nomor 20 tahun 2001 itu jelas, kita tempatin tanah itu 20 tahun, sekalipun di atas tanah itu ada pemiliknya, saya sebagai contoh, saya katakan tadi ya, sekalipun tanah itu ada pemiliknya, ya, kata perintah, cabut, berikan masyarakat siswa dan prosedur. Karena undang-undang agraria di situ, 20 tahun tanah itu kita tempatin, ya, itu diprioritaskan. Bisa kita mengajukan, sekalipun di atas tanah itu ada pemiliknya juga, kita bisa mengajukan, surat istilahnya. Itu perintah agraria. Saya jelaskan tadi tuh, seperti contoh, saya bilang, Bumbang Syari, contoh semua ada tadi, seperti Lampung, itu tanah itu, atas nama, angkatan udara. Tetapi karena dihuni, udah sekian tahun, masyarakat, masyarakat mendapatkan haki, diberikan kepada haki. Sekarang udah sertifikat, kenapa masak-masak mendapatkan ini, sampai detik ini? Susah payah untuk mendapatkan haki itu. Oke, Pak Ali. Dan kita berlindungi undang-undang, berlindungi hukum, berdasarkan peraturan yang saya katakan ini. Oke, Pak Ali. Perjuangan Pak Ali, mulai dari demo ke demo, sampai DPR berkali-kali. Apakah akan mencoba menempuh jalur hukum atau terobosan hukum ke depannya, kurang lebih, bagaimana? Saya akan berjuang, sesuai kemampuan saya, Pak. Saya akan berlindungi sampai titik terangnya, sampai ketemu. Tanah ini hasil-hasilnya seperti apa. Nanti juga kalau segala-galanya yang tidak bisa ditempuh, saya akan ditempuh lewat pengadilan. Ada upaya untuk ke pengadilan? Ada upaya nanti. Saya akan gugat. Terakhir, harapannya kepada pemerintah dan pihak-pihak terkait terang? Harapannya kepada pemerintah daerah, baik pun BPN, berikanlah hak masyarakat. Kalau memang, jangan dipersulit masyarakatnya. Kalau memang perintah undang-undang seperti itu, berikan kepada masyarakat. Ini Pemda ini mengatakan, asid, bukan belum asid, karena sertifikat sampai detik ini, masih tetap atas nama pelindung. Atas nama pelindung. enggak bisa dibalik nama, bagaimanapun di sini malam, ini BPN orang pintar. Kalau seandainya itu, sesuai dengan prosedur, sudah lama dibalik nama itu. Sudah nama-nama Pembo itu. Tahu lah mereka undang-undang. Hanya ini kemungkinan besar, sengaja ditutupin. Kalau menurut saya ditutupin, kenapa hak masyarakat tidak diberikan? Ini udah sesuai prosedur loh. Terakhir Pak Ali, pesan buat, ini, wakil masyarakat, tokoh masyarakat medaksa, dan ibu-ibu yang bawa anak kecil, bayi, pesan-pesan buat mereka seperti apa? Harus bersabar atau bagaimana? Ya sabar, kita tunggu-tunggu, tetap, tapi kita tetap berjuang. Tetap berjuang? Tetap berjuang. Harus semangat untuk berjuang masalah-masalah ini. Untuk mendapatkan hak kita. Hak-hak tanah milik. Karena sesuai dengan prosedur. Saya katakan, kalau prosedur ya seperti itu, kenapa kita yang ditutupin? Kalau tanah negara, Pak, bisa diberikan sertifikat. Tanah negara itu, ini tadi, undang-undang dasar kita ya, di pasar 45, pasal 33 nomor 3 itu, bumi dan langit. Bumi dan air yang dikosai oleh negara, kekayaan alam yang dikosai oleh negara, untuk sebesarnya kemahamuran rakyat. Itu yang kita tuntut. Terima kasih, Pak Adi. Selamat berjuang. Semoga kecepat. Terakhir, mungkin Bang Adi ada terakhir. Ya mungkin kita dari BPN sini, kita pengen mengarah ke Pemda. Kita pengen mendesak Pemda yang memang dari BPN sini, Pemda BPN mengatakan itu masih pelindo. Katanya, Pemda mempunyai bukti-bukti kepemilikannya. Gak ada, kan? Nah, makanya kami dari sini akan berangkat ke sana, ke Pemda untuk mendesak mana kepemilikannya, mana buktinya sampai saat ini. Dan yang kami harapkan, untuk masyarakat tetap, masih tetap berjuang, tetap semangat, kita untuk mendapatkan sertifikat. Terima kasih, Pak Adi. Selamat berjuang. Sebagai sekses kamu, Pak Adi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!